Seorang nenek di Gampong, Ladong, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar memperoleh rumah bantuan. Peletakan batu pertama pertanda dimulainya pembangunan rumah du'afa diwarnai suasana haru. Suasana rumah permanen berukuran 36 meter persegi akan dibangun tepat di depan rumah warisan suaminya lambot. Rumah layak huni menjadi impian yang telah lama diidamkan Nyak Lambot. Penghasilan mendiang suami sebagai guru ngaji di desanya menyebabkan janda tiga anak ini tak mampu membangun rumah. Nyak Lambot tak kuasa menahan haru karena impiannya untuk memiliki rumah yang layak akhirnya tak lama lagi dapat terwujud. Rumah berkonstruksi kayu yang ditempatinya kini mulai lapuk akibat dimakan usia. Kondisi yang sempit serta penuh lubang membuat Nyak Lambot harus menahan cuaca dingin karena angin masuk melalui celah-celah papan rumahnya yang renggang. Pembangunan rumah dalam rangka ulang tahun ke-78 Bayangkara ini baru dapat dimulai karena penerima manfaat mengalami musibah. Rumah ini diharapkan dapat membantunya Nyak Lambot memiliki tempat tinggal layak saat usia senja. Sebenarnya ini mau dilaksanakan pembangunan dari bulan Juni yang lalu tetapi memang ada musibah almarhum Tengku Hashim dipanggil oleh Allah. Tentunya keluarga melaksanakan tanziah ya di orang kampung jadi terbenda. Mudah-mudahan bantuan rumah ini dapat dirasakan manfaatnya terutama kepada keluarga dan semoga kami juga bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di wilayah Kumpul Restoran Banda Aceri. Pembangunan rumah Nyak Lambot ditargetkan selesai 12 Agustus 2024. Pembangunan rumah du'afa bagian dari bakti sosial korps kepolisian dalam membantu warga. Tim meliputan melaporkan dari Aceh Besar.